Semakin banyak orang tidak lagi menganggap agama sebagai sumber dukungan dan makna yang diperlukan dalam hidup mereka. Baru-baru ini dilaporkan bahwa ateisme sedang meningkat di seluruh dunia sementara religiositas semakin menurun. Hubungan antara agama dan non-agama selalu rumit dan banyak dari masing-masing kelompok akhirnya terpaksa mengakui bahwa ada banyak yang harus dipelajari dari yang lain. Atheis umumnya masih kesulitan menerima peran yang dimainkan agama dalam masyarakat dan berpendapat bahwa umat manusia akan menjadi lebih baik dengan meninggalkannya karena beberapa alasan. Bahkan Amerika Serikat yang telah lama disebut-sebut sebagai masyarakat maju secara ekonomi dapat menjadi sangat religius. Tetapi mereka kini telah bergabung dengan negara-negara kaya lainnya untuk menjauh dari agama. Berikut adalah alasan-alasan kenapa seorang tidak menganggap agama itu penting. Jadi pertanyaannya adalah jika satu agama benar, mengapa bukan satu-satunya agama dan mengapa pengikutnya tidak disukai oleh Tuhan dan ada ketidaksepakatan yang begitu luas, tidak ada jawaban. Karena tidak ada satu agama pun yang disukai secara terukur dan bukan berdasarkan tingkat petobat baru. Malah konsep doa yang sementara juga menimbulkan pertanyaan tentang mengapa Tuhan berbicara kepada begitu banyak orang di zaman Alkitab dan hanya akan menganggapnya sebagai kehendak Tuhan. Tetapi bagi mereka yang skeptis berarti bahwa Tuhan yang mahat tahu yang mencintai semua anaknya memang cemburu dan senang dengan mereka yang mengetahui kebenaran, dan kemungkinan turut sangat tidak senang dengan jutaan anak-anaknya yang mengikuti secara keliru agama-agama palsu. Jika ini masalahnya, itu sama sekali tidak terlihat, tetapi sangat jelas bahwa agama menjadi tak digemari. Sebagian besar mungkin menganggap mitologi Yunani-Romawi-Nordik memiliki tingkat signifikansi historis aktual yang sama atau setara nilai budaya modern seperti The Lord of the Rings. Atheis, ia merupakan bagian penting dari perkembangan kecerdasan dan pemahaman manusia tentang dunia yang sangat sedikit pada saat awal kemunculannya. Atheis memandang bahwa manusia masih memiliki pemahaman yang sangat sedikit tentang cara dunia bekerja 2000 tahun yang lalu. Ia berlaku ketika banyak penerapan aspek-aspek yang berbeda dari mitos pagan pada Injil Kristen yang saling meminjam banyak mitologi kuno. Mereka percaya mitologi kuno ini bukanlah mitos tetapi adalah agama bagi menjelaskan dunia dan mekanismenya, dan turut berlaku untuk semua sistem kepercayaan kuno dan pagan. Ini adalah poin yang dibawa oleh kekristenan dan sistem kepercayaan lainnya yang turut mempunyai banyak kesamaan tetapi entah bagaimana ia masih bertahan hingga hari ini. Ada banyak sekali masalah yang dapat ditemukan ketika mencoba untuk mendamaikan catatan Alkitab sebagai sejarah kuno dengan catatan sejarah yang diketahui. Sekali lagi, ini adalah ketidakakuratan yang tidak diharapkan dari makhluk maha kuasa tetapi benar-benar diharapkan dari seorang penulis berusia 2000 tahun dengan kerangka acuan sejarah dan ilmiah yang terbatas. Alkitab sendiri berkata bahwa Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di bumi dan ia merasa sangat tersinggung. Ini jelas tidak terjadi tetapi juga jauh dari kisah banjir besar pertama di dunia kuno yaitu ketika elemen mitologis lain sentiasa bergema di berbagai budaya selama ribuan tahun. Meskipun ia mudah untuk memperdebatkan validitas perumpamaan dan metafora sebagai sarana untuk memahami sifat dan moralitas manusia. Tetapi sebaliknya ia telah menjadi tidak perlu bagi manusia sebagai spesies makhluk yang berakal. Manusia akan berkembang menjadi orang beradab untuk memahami konsep moralitas dan menjadi baik untuk kelangsungan hidup masing-masing sampai tutup usia. Panglima Perang mempraktekkan Perang Bumi Hangus di mana orang-orang yang berputus asa akan mengorbankan hewan atau produk pertanian dan tentara musuh sebagai persembahan untuk menenangkan dewa-dewa. Ia terjadi pada zaman besi di mana tahayul meraja lela dan rasisme serta kebencian terhadap wanita serta praktek kekerasan, teks-teks suci semuanya melestarikan dan melindungi fragmen budaya zaman besi dan menempatkan nama dewa serta mendukung beberapa perlakuan manusia yang paling buruk. Setiap yang percaya akan coba ingin memaafkan emosinya sendiri atau merasa superioritas, dan menghasut perang atau kefanatikan dengan menemukan validasi dalam tulisan-tulisan yang dipercayai dari Tuhan. Sedangkan banyak orang yang tahu bahwa konservatif tidak akan dapat bergerak maju dalam disiplin apapun. Mereka akan berlabuh ke zaman besi dengan mengadu domba dalam pertempuran tanpa akhir yang akhirnya dapat menghabiskan energi publik di mana akan memperlambat solusi masalah secara lebih kreatif. Harus dicatat bahwa gagasan tentang penyelamat umat manusia adalah praktis setua ras manusia itu sendiri, dan telah muncul kembali terus-menerus malah ia bergema di seluruh budaya manusia selama ribuan tahun. Hal itu terus menjadi tema karya-karya populer sampai hari ini dan menjadi tidak mengherankan. Tetapi ada perdebatan sengit mengenai apakah banyak atau sebagian besar elemen utama dari kisah Yesus Kristus dikooptasi dari sumber lain. Malah banyak beberapa darinya berasal ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelum Yesus lahir dan semuanya terlihat dalam berbagai agama pagan kuno. Banyak orang Kristen berpendapat bahwa kesamaan ini adalah distorsi atau hasil dari catatan kuno yang keluar dari konteks menjadi tidak akurat termasuk referensi non-Kristen tentang historisitas Yesus. Semua detail lainnya diperdebatkan oleh beberapa kelompok cendikiawan atau lainnya dengan melihat pemeriksaan terhadap agama-agama pagan kuno sebelum Yesus. Jelas bahwa Alkitab adalah teks yang sangat tua dengan lusinan interpretasi selama berabad-abad. Malah istilah Kristen itu sendiri adalah istilah yang lebih tertutup untuk serangkaian sistem kepercayaan yang memusingkan. Sangat sedikit diantaranya yang sepenuhnya setuju tentang bagaimana Alkitab harus ditafsirkan atau bahkan dalam konteks apa bagian-bagian tertentu harus diambil. Atheis memang mengalami kesulitan dan sering bermasalah tentang Alkitab yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan sistem kepercayaan modern yang waras. Sebagian besar mengetahui ayat-ayat yang mengatur tentang penahanan budak dan pembunuhan sewenang terhadap kaum homoseksual dan hal-hal lain semacam itu tampaknya bukan saran dan tuntunan dari Tuhan. Pemahaman yang terbatas tentang konteks historis ini telah membuat mereka bekerja secara mundur, dan Tuhan yang maha kuasa telah menunjukkan pemahaman tentang hak asasi manusia jauh sebelum kita manusia menyadari akan hal itu. Pernyataan bahwa mengapa Tuhan membiarkan hal-hal buruk terjadi, adalah argumen yang sudah usang dan sederhana. Fakta adanya banyak konflik agama berdarah sepanjang sejarah termasuklah antara sekte-sekte Kristen yang berbeda. Referensi Alkitab yang disebutkan tentang banyak jenis pelanggar yang harus dihukum mati harusnya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tidak hanya membunuh untuk alasan apapun yang jelas-jelas salah secara moral tetapi ada konflik langsung dengan perintah pertama dalam doktrin Kristen. Dan kebenaran sederhana bahwa agama dan politik penyebab besar lainnya dari konflik kekerasan tidak boleh campur aduk. Kemampuan iman untuk mengubah moderat politik menjadi radikal dan kemampuan pemerintah untuk menggunakan keyakinan tersebut untuk tujuan mereka sendiri mudah dilihat yang berlanjut hingga hari ini. Kenyataannya ada radikal dari hampir setiap afiliasi agama dan orang yang percaya sepenuh hati bahwa Tuhan ingin mereka membunuh. Kesera-sera, apa yang akan terjadi tetap terjadi dan lepaskan dan biarkan Tuhan menjalankan kemauannya, kita semua pernah mendengar ungkapan ini. Tetapi terkadang kita tidak menyadari hubungan yang mendalam antara religiusitas dan kepasrahan, dalam kepercayaan Yudaisme Kristen dan Islam yang paling konservatif. Wanita adalah dipandang lebih berbudiluhur jika mereka membiarkan Tuhan mengatur keluarga berencana mereka. Ketika agama-agama terbesar saat ini muncul, orang-orang biasa memiliki sedikit kekuatan untuk mengubah struktur sosial baik melalui inovasi teknologi atau advokasi. Hidup dengan baik dan berbuat baik sebagian besar merupakan urusan pribadi. Ketika mentalitas ini bertahan, agama mengilhami kesalahan pribadi tanpa tanggung jawab sosial. Masalah struktural organisasi dapat diabaikan selama orang percaya itu baik kepada teman dan keluarga dan masyarakat. Kemurahan hati kepada komunitas dapat membentuk orang percaya nilai-nilai manusiawi ke tingkat lebih tinggi. Keyakinan agama jelas bukan indikator nilai moral yang kuat dan sebaliknya. Tetapi orang yang bijaksana dari kedua pihak memahami bahwa generalisasi seperti itu gagal untuk bertahan, dan bahwa moralitas dan kecenderungan agama atau ketiadaan dapat menjadi dua hal yang sangat terpisah. Memang, bahkan mereka yang tidak percaya pada dewa harus tetap dapat setuju bahwa nilai-nilai inti dari sebagian besar agama menghormati sesama manusia, berjuang untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berharga. Kesepakatan untuk tidak mencuri, tidak menipu atau membunuh adalah nilai-nilai dasar kemanusiaan yang merupakan tanggung jawab setiap manusia. Banyak agnostik dan mereka yang tidak menerima kebenaran literal teks-teks agama tetap memegang nilai agama sebagai moral panduan kehidupan. Atheis akan terus berjuang bahwa moralitas dapat dan harus ada tanpa agama sekalipun. Jika semua yang pernah atau akan terjadi adalah kehendak Tuhan dan jika kita ada hanya untuk Tuhan maka kebutuhan tanggung jawab kepada diri kita sendiri akan ditiadakan. Bahkan kejahatan paling keji terhadap kemanusiaan terhadap diri kita sendiri dari pembunuhan satu anak hingga holokos dapat dianggap sebagai kehendak Tuhan tapi apa artinya itu bagi kita semua? Dalam istilah yang paling praktis, itu berarti bahwa kita tidak bertanggung jawab atas tindakan kita, tidak ada yang bisa dipelajari dan tentunya tidak ada yang bertanggung jawab, dan akhirnya dapat mengarah ke diskusi yang lebih panjang tentang takdir versus kehendak bebas. Perlu diingat bahwa manusia yang berpikiran baik religius maupun non-religius dapat dan harus setuju bahwa tujuan umat manusia ialah tidak pernah berhenti belajar, dan tidak pernah berhenti berkembang. Ini lebih dari sekadar sistem kepercayaan dan tetap relevan terlepas dari apa yang direcayai atau tidak percayai. Tidak seperti yang dilakukan oleh nenek moyang pada masa lalu tetapi dengan alat dan informasi baru yang muncul baru-baru ini tersedia bagi kita untuk mencari sebuah kebenaran. Contohnya dalam bidang fisika dan baru-baru ini mekanika kuantum, telah mengungkapkan hal-hal kepada kita tentang dunia tempat kita tinggal yang tidak mungkin diketahui sebelumnya. Bahkan setengah abad yang lalu hal-hal seperti sifat materi dan struktur sel dan protein pada saat model helix ganda DNA ditemukan secara akurat telah dihipotesiskan oleh beberapa ahli sains. Akhirnya sampai saat ini dengan kode yang diprogram telah dapat diketahui oleh banyak orang. Dan sementara kaum religius mungkin berpendapat hal-hal ini adalah aspek dari desain Tuhan dan skeptis sehingga mungkin menentang meskipun mungkin hanya sebuah desain. Mereka tidak secara otomatis mengikuti bahwa itu adalah desain dari seorang dewa pencipta dan gagal disadari oleh mayoritas orang yang taat. Agama adalah institusi buatan manusia seperti halnya perusahaan nirlaba dan seperti perusahaan manapun. Untuk bertahan dan menumbuhkan agama harus menemukan cara untuk membangun kekuatan dan kekayaan serta bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Hindu Buddha dan Kristen atau lembaga keagamaan besar manapun yang ahli dalam hal ini adalah sama seperti Coca-Cola atau Chevron. Mereka seperti raksasa yang mencari keuntungan dan bersedia dengan menggunakan kekuatan dan kekayaan mereka untuk kepentingan pelestarian diri. Bahkan tanpa sepengetahuan praktisi agama itu telah merugikan masyarakat malah sebenarnya bisa menjadi bagian dari strategi bertahan hidup dalam agama. Seorang ahli sosiologi pernah berkata bahwa tidak ada satupun demokrasi maju yang menikmati kondisi sosial ekonomi progresif ramah yang mempertahankan tingkat religiusitas populer yang tinggi. Ketika orang telah merasa sejahtera dan aman maka cengkeraman mulai agama melemah.